Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin ya bagaimana cara menemukan dan bagaimana cara mencari gitu ya mencari DLC atau mungkin downloadable content atau mungkin addons untuk game kalian gitu ya jadi kalian gak harus ribet-ribet untuk cari ke store dan kalian cari gamenya dan kalian cari nama DLC nya mungkin jadi di menu PS4 kalian ini kan ada gamenya ya kalian jangan klik di aplikasi aja sih Jadi ini ada gamenya berapa gitu bebas ya gamenya contohnya disini kita akan lihat aja MHW gitu ya contohnya dan disini kita akan pencet di pad bawah gitu atau mungkin analog bawah bisa gitu dan setelah muncul screen yang kayak gini nanti akan ada tulisan playstation store ya Nah di playstation store ini kalian bisa langsung aja gitu ya bisa langsung klik di pad kanan atau mungkin analog kanan bisa aja kalian nanti langsung bisa melihat DLC disini ya jadi ini DLC nya ini bisa langsung kalian beli ke akun kalian tapi dengan catatan pastiin juga region kalian dari bedenya ya dari bedenya sama dari akunnya sama gitu nah karena kalau beda gitu itu kalau misalnya udah beli gitu ya untuk DLC nya itu kadang-kadang nggak muncul gitu untuk di gamenya tapi ada juga beberapa game yang nggak ke-lock kayak gitu jadi nggak nggak ngaruh lah gitu yang namanya deh region sama DLC nya gitu contohnya adalah personal 5 yang saya tahu ya walaupun bukan yang versi royale personal 5 biasa ya personal 5 yang biasa ini saya ini gamenya tuh region 1 dan akun saya region 3 tapi saya masih bisa pakai DLC yang gratis dan nggak tuh juga sih ya untuk yang bayar saya nggak pernah beli DLC-DLC yang bayar kayak gitu dan ya kalian bisa cari aja kayak gitu ya nah yang lebih pentingnya juga ya atau mungkin yang sama pentingnya ya kalian jangan sampai salah beli DLC gitu ya jadi DLC nya ini ada juga untuk personal 5 royale yang sempat protes karena nggak ada gitu ya untuk DLC nya gitu ya misalnya dia udah beli gitu di PlayStation Store nah jadi dia cari gitu ya untuk DLC nya ini dia cari ke store yang namanya tuh izanagi no okami ya kalau kalian tahu juga itu yang persona yang OP gitu misalnya disini saya disini dia cari ya izanagi no okami ya nih muncul juga gitu ya nih personal 5 royale gitu dan disini memang nggak ada tulisannya gitu kayak misalnya apa dia region mana gitu Cina atau mungkin Korea atau mungkin Jepang gitu dan saat dipilih gitu ya nanti itu akan ada tulisannya Chinese fair atau mungkin Chinese version ya dan ini kalau saya beli gitu ya dan walaupun game saya region 3 gitu dan mungkin juga Cina region 3 juga ini kemungkinan nggak akan bisa gitu karena game yang saya punya adalah game English version gitu jadi atau mungkin yang versi bahasa Inggris gitu yang versi barat gitu walaupun region 3 ya jadi kalian harus lihat juga gitu harus lihat-lihat yang namanya bahasanya gitu karena kalau beda ya bisa nggak ada gitu dan kalian sayang aja sih udah beli DLC nggak tahu apakah bisa di refund atau nggak apakah segampang Steam atau nggak ya saya nggak tahu tapi ya itu aja sih yang penting kalian lihat aja bahasanya gitu tapi ya kalian juga nggak tahu juga sih kayak misalnya ada beberapa game yang nggak peduli sama regionnya gitu kayak contohnya personal 5 biasa itu walaupun region saya region 1 untuk disknya atau mungkin bedenya tapi ya game saya akun saya gitu ya itu region 3 gitu dan masih bisa gitu beli DLC berbeda dengan Assassin's Creed Unity saya waktu itu pernah beli Assassin's Creed Unity saya itu region 1 dan itu ada free DLC juga ya kalau mungkin kalian protes oh itu kan free DLC di personal 5 jadi bisa aja di region 3 dipakai gitu di Assassin's Creed Unity pun saya punya region 1 ya untuk bedenya dan itu ada DLC gratis yang namanya Dead Kings ya kalau nggak salah itu kayak semacam tambahan cerita atau apapun itu dan itu nggak bisa di download tulisannya ya not available on your region atau apalah gitu ya jadi ya kalian harus hati-hati aja kalau misalnya mau beli DLC gitu dan mungkin juga nanti saya akan bikin video tentang region atau mungkin mungkin ya mungkin ya kayak rating dari game gitu apakah dia region 3 region 2 region 1 atau mungkin region 4 yang saya tahu sih region itu ada 4 atau ada 5 ya nggak tahu juga sih saya jujur ini untuk region di PS itu agak sedikit ribet tapi nggak ngaruh sih ya kalau kalian misalnya nggak beli DLC atau nggak beli add-on gitu yang penting itu yang namanya region itu cuma ngaruh ke save ya jadi kalau misalnya ini akun kalian region 3 dan di sekalian region 2 gitu ke saat kalian beli gamenya region 3 atau mungkin beli digital gitu ya yang region 2 nya ini misalnya beda gitu atau mungkin blu-ray itu kalian nggak akan bisa pakai save gamenya gitu karena regionnya beda gitu ya tapi nggak tahu sih kalau kalian pakai save wizard atau apapun itulah ya dan mungkin juga nanti saya akan bikin videonya tentang regionnya bukan cuma di PS Xbox doang mungkin di switch sama Xbox juga mungkinnya untuk sekalian gitu dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye abone ol